Dua pria tewas terjatuh dari tebing setinggi 150 meter di Kabupaten Aceh Barat Aceh. Keduanya jatuh saat sedang mencari sarang burung walet di dalam gua. Tim Basarnas Pos Melaboh berhasil mengevakuasi jasad dua orang warga yang tewas akibat terjatuh dari tebing setinggi 150 meter di kawasan hutan kecamatan Sungai Mas Aceh Barat Aceh. Peristiwa itu terjadi saat enam orang pria warga Kabupaten Pidis yang mencari sarang burung walet di dalam gua di atas tebing menggunakan tali tambang. Tiba-tiba seorang di antara mereka jatuh dari tebing ke dalam curang. Nah, seorang temannya yang berusaha menolong justru ikut jatuh terseret. Evakuasi terkendala medan yang berat. Tim Basarnas Pos Melaboh baru berhasil mengevakuasi korban setelah empat jam. Korban jatuh di medan yang sulit dijangkau dengan kondisi tebing yang licin. Kita mencari walet menggunakan tali tambang di kedalaman sekitar 150. Talinya habis kemudian mereka bergantung dan korban jatuh kemudian dibantu oleh rekan korban yang kedua untuk menolong korban dan korban kedua juga ikut jatuh ke bawah. Keduanya meninggal? Keduanya meninggal. Korban tewas adalah Deddy 35 tahun dan Irwan 32 tahun warga Kabupaten Pidi. Setelah berhasil di evakuasi, jenazah kedua korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, AFSA, Melabohkan. Terima kasih telah menonton!